Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 5 Jumpa lagi bersama Miss Novi Masih dengan materi Perbandingan 2 besaran Yaitu satuan waktu Part yang kedua Don't forget to subscribe To support my channel Thank you Oke soal cerita yang pertama Soal-soal berikut ini Adalah soal Di bawah ayo berlatih Yang angka 1 Soal 1 sampai 5 Kita akan bahas hari ini Yang pertama Saat ini jam menunjukkan Pukul 13.40 Pukul berapa 2.5 jam sebelumnya Nah disini ada kata-kata Sebelumnya Berarti Kita kurangi Betul Nah sebelumnya Sebelum kita kurangi 2.5 jam itu berapa sih Atau 2 jam Lebih berapa menit ya Nah 2.5 jam pastinya ada 2 jam Nah Setengah atau 0.5 disini Berapa menit ya Ya karena 1 jam sama dengan 60 menit Maka setengah dari 60 atau setengah jamnya adalah 30 menit Maka 2.5 jam sama dengan 2 jam plus 30 menit Atau bisa disingkat 2.30 Jadi bukan 2.50 ya Jadi bukan 2.50 ya Diingat-ingat ya Oke setelah itu kita Menggunakan Cara Penjumlahan Bersusun Atau pengurangan Bersusun Tapi disini Kita menguranginya langsung 2 angka 2 angka Ya Contohnya 40 nanti kita kurangi langsung 30 Jadi tidak 0 Dikurangi 0 Nanti langsung 40 Dikurangi 30 Oke lanjut 40 dikurangi 30 Sama dengan 10 Kita tulis disini Lanjut 13 dikurangi 2 Sama dengan 11 Maka 2.5 jam sebelumnya adalah Jam 11 Lebih 10 Selanjutnya Soal cerita yang kedua Pukul 12 Dina berangkat ke rumah neneknya Ia akan sampai di rumah neneknya Pukul 15.45 Berapa jam perjalanan yang ditempuh Dina? Nah sudah berlalu ya Jadi kita tanya Tentang perjalanan yang ditempuh Dina Berarti kita kurangi lagi Betul Kita tulis dulu 15 45 Dikurangi 12 Sama seperti yang tadi Kita kurangi terlebih dahulu Yang paling belakang Atau yang menitnya dulu Oke Perlu diingat ya Disini adalah menit Dan disini adalah jam Jika ada detik Dari tulis di belakangnya menit sini Oke 45 Dikurangi 0 Sama dengan 45 15 Dikurangi 12 Sama dengan 3 Maka Berapa perjalanan yang ditempuh Dina? Selama 3 jam 45 3 jam 45 Lanjut soal cerita yang ketiga Donnie akan bersepeda pukul 6.20 Ibunya meminta Donnie untuk bersepeda selama 30 menit saja Pukul berapakah Donnie akan pulang? Nah Seperti yang tadi ya Kita susun Tapi disini kita jumlahkan Kenapa? Karena Akan Akan bersepeda Berarti Tiba Waktu yang keduanya Berarti kita harus tambahkan 20 ditambah 30 Sama dengan 50 Selanjutnya 6 ditambah 0 Sama dengan 5 Maka Donnie akan pulang Pukul 6.50 Nah Disini Penjumlah dan pengurangan Gampang ya Nah bagaimana jika ada Menit yang lebih? Coba kita contoh soal yang lain ya 6.15 ditambah 3 4.5 Jika kita tambahkan 15 menit ditambah 45 Sama dengan 60 menit 6 ditambah 3 Sama dengan 9 Nah Karena 1 jam itu Sama dengan 60 menit Kita ubah saja Kita tambahkan 1 jam Disini Ditambahkan ke jam yang disini Jadi Jam 10.00 Tidak ada lebihan waktunya Nah Bagaimana jika ada seperti ini? Kita kurangi 8.10 Apakah bisa dikurangi 5.40? Harus bisa ya Karena jamnya ini lebih besar yang atas Dari yang bawah Untuk menitnya Coba kita cek Nah Karena 10 Tidak bisa dikurangi 40 Kita pinjam Dari jamnya Di sini jam Di sini jam Di sini menit ya Kita pinjamnya ke jam Ke jamnya Jam sekali Oke 8 menjadi 7 Dan yang dipinjam Bukan menjadi 11 ya Karena di sini jam 1 jam sama dengan 60 menit Berarti kita tambahkan 60 Ditambah 10 di sini Jadi 70 Nah Sekarang baru bisa dikurangi nih 70 dikurangi 40 Sama dengan 30 7 dikurangi 5 Sama dengan 2 Jadi 8.10 Dikurangi 5 40 Sama dengan 2 30 Gampang ya Ada pertanyaan Dan juga ada Kalau bisa menanyakan lagi Kepada Miss Novi Secara langsung Atau Lewat video Di bawah ini Komentar di bawah ini Terima kasih Sudah ada menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh